Sang Surya telah bersinar, Syahadat dua melingkar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my students Selamat pagi anak-anakku semua Hari ini kita akan, kita sudah sampai ke lesson 6 Sampai pembelajaran unit 6 Kemarin kan kita sudah sampai lesson 5 Sekarang kita lesson 6 Lesson 6 itu my room Ruanganku Disimak video pembelajarannya ya Kalau menemukan kosa kata yang baru Dicatat di buku catatan atau di buku paketnya langsung Dicatat biar kalian itu ingat Tentang kosa kata-kosa kata yang baru Buka buku paket kalian halaman 80 Poin E Look and say Lihat dan katakan Nah apa yang kalian lihat Gambar apa ini Iya pintar Ini itu gambar kamar tidur Ada apa saja di dalam kamar tidur Iya ada bed Tempat tidur Ada apa lagi disitu A pillow Bantal Kemudian Blanket Selimut Dan ada Lamp Lampu Kemudian itu di bawahnya tempat tidur ada apa Ada box Kotak Itu kotak mainan ya Next selanjutnya Selanjutnya Kita ke halaman 81 Nah disitu Poin B Read and match Baca dan pasangkan Ayo kita pasangkan bareng-bareng Yang pertama Itu A bed Sambil dicatat juga boleh ya Dicatat di buku paketnya A bed A bed itu tempat tidur Kemudian di bawahnya ada Lamp Lampu Sambil digaris ya Digaris di buku paketnya Kemudian di bawahnya lagi A box Kotak Terus Blanket Selimut Ya Kemudian kita ke bawah ada A test Meja Dan yang terakhir Bill Bantal Sekarang Buka Buku paket kalian Halaman 82 Poin C Look and say Nah kita Akan belajar Letak ya Contohnya Seperti ini Ini kan Gambar Kamarnya Dona Kamar tidurnya Dona Nah contoh untuk Bertanya dan menjawab Tentang letak Contohnya Seperti ini This is Dona Ini Adalah Dona Where is he Dimana dia Is he in the kitchen Apakah dia ada di dapur Nanti bisa dijawab No She is in the bedroom Tidak Dia itu ada di kamar tidur Kemudian itu untuk menanyakan Donanya Kalau untuk menanyakan Bendanya Contohnya Seperti ini Where is the book Where is the box Dimana Kotaknya Kotaknya ada dimana sambil dilihat gambarnya Ya It is under The bed Itu Ada di bawah tempat tidur Berarti Letak kotak Mainan Dona Ada di bawah Tempat Tidur Kemudian Contoh yang lain Misalnya Mainan Dona Kan ada di Kotak Yang tadi ada di bawah Tempat tidur Contohnya seperti ini Where are the toys Dimana mainannya Mainannya ada dimana Ya They are in the box Mainannya ada di Kotak Jadi Kalau di bawah tempat tidur Atau di bawah Suatu benda itu Bisa di jawab dengan Under Atau di bawahnya Kalau di sampingnya Beside Ya Sekarang tugasnya Miss Irma akan Memberikan Tugas Listening Ya Tugas mendengarkan Nanti Miss Irma akan memberikan Sebuah audio Di dalam Pembelajaran Hari ini Nanti kalian Didengarkan Disimak Dengan Teliti Nanti Seperti biasanya Apa yang kalian Dengar Dilingkari Dilingkari Seperti itu Ya Di buku paketnya Jangan lupa Ditulis nama lengkap Serta kelas Masing-masing Berikut audionya Didengarkan Dengan teliti Ya Listen and circle The ball is in the box Number one The books are on the chair Number two The chair is beside the bed Number three The toys are in the box Number four The doll is under the desk Number five The lamp is beside the chair Sekian dari Miss Irma Semoga pembelajaran hari ini Bermanfaat untuk kita semua Dan semoga kita selalu diberikan Kesehatan oleh Allah SWT Amin Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next week Bye 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 deng Bye Bye T Terima kasih.